Hai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas semuanya teman-teman tanpa harus saya terangkan teman-teman tahu ini adalah sebuah handphone handphone ini tidak akan bisa bekerja bila tidak ada tegangan dari mana asal tegangan handphone ini asal tegangan handphone handphone ini adalah dari sebuah baterai tanpa sebuah baterai handphone ini tidak akan berfungsi lalu bagaimana cara kerja tegangan pada handphone ini jangan hanya mengetahui Oh ya handphonenya pasang baterai pasti bisa hidup kita hanya mengerti itu kita harus tahu sistemnya Bagaimana power manajemen di sebuah handphone hingga handphone tersebut bisa berfungsi dengan baik atau hidup sekarang kita kita ke skema ini adalah jalur vibat Hai apa yang dimaksud dengan vibat vibat adalah baterai voltase agar lebih mudah kita menyebutnya dengan tegangan baterai dari mana tegangan vibat ini berasal tegangan vibat ini berasal dari baterai yang kita pasangkan pada handphone berapa nilai tegangan vibat ini tegangan vibat ini mengikuti berapa nilai tegangan baterai yang kita pasang ya jika tegangan baterai itu 3,7 berarti vibat ini pun mempunyai nilai tegangan 3,7 volt berapa nilai ampere yang dihasilkan vibat ini pasti jika kita berbicara tegangan tidak jauh-jauh dari arus ya apa itu arus arus adalah ampere tegangan tanpa ampere tidak akan bisa menghidupkan rangkaian berapa nilai dari vibat ini berapa nilai ampere dari vibat ini nilai ampere dari vibat mengikuti nilai ampere pada sebuah baterai handphone jika pada baterai dari handphone tertulis 1000 mAh maka hasilnya disinipun 3,7 volt 1000 mAh jika baterainya tertulis 4,7 volt 5000 mAh maka hasil nilai dari vibat ini adalah 4,7 5000 mAh ingat 1 ampere sama dengan 1000 mAh atau yang sering disebut dengan mili ampere jadi teman-teman harus paham ini masih rangkaian awal selanjutnya ke manakah vibat ini akan disalurkan vibat ini akan masuk ke salah satunya adalah IC charger kita lihat IC charger pasti dia akan masuk ke IC charger semua rangkaian handphone itu sama cara kerjanya sama hanya letak komponennya yang berbeda jadi disini kita tidak berbicara tentang merek Hai teman-teman harus pahami semua sistem kerja handphone sama jika handphone yang satu mempunyai IC charger pasti handphone yang lain juga memiliki IC charger kita lanjut tegangan vibat tadi akan masuk ke beberapa komponen diantaranya adalah komponen IC charger selain IC charger komponen apalagi yang mendapatkan arus tegangan vibat yaitu IC RF atau IC PA dan IC audio jadi teman-teman harus catat ya sebelum handphone ini dihidupkan dan kita pasang baterai ada beberapa komponen yang sudah mendapatkan tegangan di sini handphonenya belum kita hidupkan belum kita tekan power setelah tegangan vibat ini masuk ke beberapa komponen tadi salah satunya adalah IC charger IC charger akan mulai bekerja Hai jadi IC charger ini langsung beroperasi beroperasinya pun belum sepenuhnya ya Hai kenapa karena di IC charger tersebut juga ada yang namanya V bus V bus kita lihat apa itu V bus V bus adalah tegangan USB nih teman-teman perhatikan V bus adalah tegangan USB jika tadi vibat ini V bus tegangan USB tegangan USB gunanya untuk apa untuk proses pengecasan nilai tegangan V bus sendiri adalah 5V maksimal 5V dia akan masuk ke IC charger lalu akan diolah dan menghasilkan charger out teman-teman harus perhatikan dari USB V bus tadi masuk ke IC charger lalu diolah tegangannya menjadi charger out dan akan menghasilkan tegangan untuk proses pengecasan prosesnya bagaimana kita lihat lagi setelah tegangan V bus masuk sebesar 5V melalui transistor 0501 dia akan masuk ya di sini juga ada kapasitor C0501 dia akan masuk lalu tegangan 5V tersebut akan diolah jadi dia akan menghasilkan tegangan output pada IC charger lalu charger output tersebut keluar melalui C0506 lalu dia akan keluar ya kemana ini tujuannya dia akan kembali masuk ke V bus lihat di sini charger out masuk melalui resistor 0506 ya lalu dia masuk kembali ke V bus jadi cara kerjanya seperti itu jika teman-teman mendapatkan sebuah handphone yang di cas tidak terisi malah berkurang periksa konektornya apakah konektornya bagus terus jika tetap saja periksa tegangan di charger out yang menuju ke V-BAT mana V-BAT itu dia akan menuju ke sini tepat pada positif baterai ini jalurnya ya dia akan masuk ke positif baterai jadi jika ada handphone yang di cas tidak mau full teman-teman silahkan periksa bagian charger out disitu ada resistor nilainya pun berbeda-beda setiap handphone hanya saja cara kerjanya sama biasanya yang bermasalah resistor ini bisa teman-teman ganti atau teman-teman jumper juga enggak masalah karena disini nilainya kecil sekali jadi ini yang kita bahas masih tegangan V-BAT mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti sampai disini kesimpulannya sebelum handphone dihidupkan sudah ada tegangan V-BAT masuk ke beberapa komponen yaitu IC charger IC PA dan IC audio makanya jika teman-teman mendapatkan sebuah masalah handphone consulate sebelum power dihidupkan pasti bermasalahnya di bagian V-BAT tidak mungkin dia bermasalah pada output IC power 100% dia bermasalah pada V-BAT jadi harus kita ukur satu-satu oh V-BAT nya lewat komponen ini ya jika teman-teman mempunyai skema teman-teman ya gampang aja nyarinya jadi jika ada kerusakan shot atau consulate sebelum power dihidupkan yang bermasalah itu adalah bagian V-BAT atau yang sering disebut dengan shot input oke setelah V-BAT tadi bekerja dan masuk ke IC power IC power akan menghasilkan tegangan yang disebut dengan VPH PWR apa kegunaan VPH PWR ini kegunaannya adalah dia akan masuk ke komponen IC power ini adalah tegangan untuk IC power nilai tegangannya pun berbeda-beda jika handphonenmu yang anda kerjakan menggunakan Qualcomm pasti tegangan di sini 1,8 volt jika handphonenmu menggunakan MTK mediatek mediatek nilainya beda itu lebih gampang lagi berapa nilai V-BAT mu atau nilai baterai mu begitu juga hasilnya yang akan ada di sini jika di baterai 4,7 pasti di VPH PWR nya ini 4,7 karena dia tegangan MTK akan masuk langsung dari baterai langsung ke power IC charger tanpa harus menggunakan IC charger oke namun ada juga yang melalui IC charger namun nilainya sama jadi setelah V-BAT masuk ke IC charger akan menghasilkan tegangan VPH PWR mudah-mudahan teman-teman bisa paham dari sampai sini ya tegangan VPH PWR keluar dari IC charger melalui lilitan atau L kuil ya melalui kuil atau L 0501 teman-teman harus paham bagaimana itu model kuil komponen kuil itu seperti apa inilah yang disebut kuil yang hitam-hitam ini makanya di video kemarin saya katakan jika salah satu kuilnya dicabut maka komponennya yang lain akan tidak bekerja karena semua tegangan besar akan melalui kuil terlebih dahulu atau L ya setelah dari IC charger dia akan melewati L ini dan melewati kapasitor dia akan masuk ke IC power oke dari IC charger tadi VPH PWR akan masuk ke IC power melalui beberapa komponen diantaranya adalah C0801 C0802 dia akan masuk ini dia akan masuk 0803 masuk ini adalah tegangan VPH PWR semua jadi jika IC power tidak bekerja kita ukur terlebih dahulu VPH PWR nya ada tidak jika tegangan di sini ada di komponen ini ada di sini tidak ada bisa saja kita jamper ke sini langsung ke sini karena ini adalah semuanya VPH PWR tanpa VPH PWR IC power tidak akan bekerja setelah VPH PWR masuk dia akan stand by terlebih dahulu dia akan stand by belum langsung bekerja IC power ini akan bekerja jika kita sudah menekan tombol on off setelah kita tekan tombol on off IC power ini akan mengolah tegangan VPH PWR tadi ya dia akan mengolah tegangan dari nilai 1,8V dia akan olah menjadi beberapa bagian contohnya yang kita gunakan adalah Qualcomm 1,8V dia akan menghasilkan beberapa jenis tegangan yang akan dia keluarkan dari IC power kenapa karena IC power ini adalah otak dari semua tegangan yang dibutuhkan oleh komponen-komponen yang lain jika kita menggunakan MediaTek berarti nilai disini sesuai dengan tegangan baterai dia akan menghasilkan juga tegangan-tegangan yang lain outputnya ini akan menghasilkan tegangan-tegangan untuk komponen-komponen yang lain ya teman-teman perhatikan jadi setelah tegangan VPH PWR masuk setelah kita menekan tombol on off dia akan keluar VREC disini ada beberapa tegangan VREC S1 nilainya 1P225 VREC S1 sama ya 1P225 dia akan mengeluarkan tegangan-tegangan ini tegangan-tegangan yang dikeluarkan oleh IC power ini ada yang langsung masuk ke komponen ada pula yang masuk kembali ke IC power dan akan menghasilkan tegangan-tegangan untuk komponen LDO ini dia saya perbesar ya tegangan ini akan kembali lagi ke IC power gunanya untuk apa? loh kok kenapa kembali ke IC power? untuk mengeluarkan tegangan yang dibutuhkan oleh LDO-LDO yang lain agar supaya bisa menghasilkan tegangan yang dibutuhkan oleh komponen yang lain kita lihat kita turun ke bawah ya kita lihat bug LDO kita perbesar nah dia akan turun ke sini dia akan kembali ke IC power VREC S3 1P325 atau nilainya 1,325 volt akan masuk untuk menghasilkan tegangan VREC L1 dan L19 lalu dibawahnya lagi ada L2 dan L23 dimana L1 dan L19 dari VREC S3 1P325 ini akan menjadi tegangan L1 dan L19 kita telusuri L1 yang mana? dia akan masuk ya L1 yang mana? ini L1 jadi dia menjadi tegangan untuk L1 ini dia akan keluar untuk tegangan RFIC untuk tegangan signal lagi padahal tadi kan sudah ada tegangan VBAT ke RF untuk apa tegangan ini dibutuhkan RF lagi? karena setelah tekan power semuanya akan beroperasi jika VBAT tadi adalah tegangan standby untuk IC RF ini adalah tegangan kerjanya apa itu LDO? jika kita samakan di kehidupan sehari-hari sama dengan gardu ya jadi jika tegangannya sudah rendah dia akan masuk LDO akan menjadi tegangan lebih besar lagi mengangkat dan menurunkan tegangan sesuai dengan kebutuhan tegangan komponen tugas LDO adalah untuk menyetabilkan kembali tegangan dia akan mengatur tegangan sesuai kebutuhan tegangan yang dibutuhkan oleh komponen lain seperti L1 akan masuk ke IC RF dengan nilai tegangan 1P0 berarti 1V coba teman-teman bayangkan jika 1P235 masuk ke IC RF akan hancur tuh IC RF makanya dia akan masuk kembali akan mengatur tegangan selanjutnya L19 di L19 akan menghasilkan tegangan untuk komponen Wi-Fi ya senilai 1,3V begitu juga yang lain selanjutnya F4 setelah S3 tadi disini ada S4 Vrex S4 S4 pun akan menghasilkan untuk tegangan L4 L5 L6 L7 dan L16 nah disini juga ada VPH PWR VPH PWR ini tetap dari IC charger tadi untuk kinerja IC power ini ya disini juga VPH PWR lalu pertanyaannya dari mana Vrex S3 dan S4 ini jawabannya yang tadi asalnya dari atas asalnya dari atas asalnya dari sini coba teman-teman lihat skema jika teman-teman mau download skema ini silahkan download di video ini perhatikan ini buka Vrex S3 dan S4 akan kembali masuk ke IC power untuk menghasilkan output output LDO yang dibutuhkan oleh komponen-komponen yang lain dia akan bekerja sama dengan VPH PWR untuk bekerja menghidupkan IC power dan menghasilkan output output ini mudah-mudahan teman-teman bisa paham ini ini sudah berapa kali saya terangkan sebenarnya kenapa saya terangkan kembali agar supaya teman-teman paham dan teman-teman bisa membedakan jika konslet setelah power dihidupkan berarti yang bermasalah adalah bagian setelah IC power atau pada bagian IC power jika shotnya sebelum power ditekan berarti yang bermasalah adalah vibatnya teman-teman jangan salah jangan nanti teman-teman salah eksekusi tekan power konslet yang di eksekusi vibatnya hubungannya dari mana tidak akan bisa selesai jika teman-teman tidak mengerti handphonenya tidak akan selesai-selesai dikerja bagaimana mau bisa selesai teman-teman sendiri tidak mengerti kinerjanya ini seperti apa coba sekarang tanpa LDO ini IC MMC tidak akan bekerja mana tegangan IC MMC nih VREG L8 hasil VREG L8 ini dari mana ya dari IC power L8 2P9 mengertikan tegangan untuk MMC adalah 2,9V coba kita perhatikan L8 apa yang menghasilkan input output L8 ini apa yang menghasilkan input dari VPH PWR ya dia masuk lagi akan menghasilkan tegangan MMC jadi setelah baterai ini kita pasang vibatnya akan masuk ke beberapa komponen selanjutnya kita on handphonenya akan keluar beberapa tegangan S1, S2, S3, S4 S1, S2 akan langsung masuk ke komponen yang lain sementara S3 dan S4 akan kembali masuk ke IC power sehingga menghasilkan tegangan tegangan output LDO yang dibutuhkan oleh komponen lain dan secara serentak semua tegangan pun akan menyebar kemana-mana menghidupkan semua komponen-komponen baik itu MMC, CPU dia akan hidup ya jadi teman-teman harus memahami power management nya seperti apa jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah jangan lupa like subscribe bagikan ke teman-teman agar supaya kita dapat pahala mudah-mudahan bermanfaat ya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax